Pembacaan karena dihafal di pikiran sampai titik koma. Lalu masalahnya di mana? Letak masalahnya di mana? Yang menjadi masalah itu kalau perbedaan seperti itu terjadi sepeninggal Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa kiraat itu bukan cuma satu. Rasulullah membaca lebih daripada satu kiraat. Kemudian sahabat lainnya memperdengarkan bacaannya ke Rasulullah dan Rasulullah membenarkan. Dan selalu saya ulang perbedaan-perbedaan itu tidak ada yang menyelisihi inti sehari daripada Al-Quranul Karim. Maka tunjukkan kepada kami kaum muslimin perbedaan-perbedaan itu yang merusak akidah kami. Yang menyelisihi akidah kami. Kalian bisa nilai sendiri siapa yang merubah kata Syed diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Padahal Syed artinya Tuhan dalam bahasa Arab atau Baginda. Setelah ini yang fatal yang sampai merubah akidah seseorang karena perbedaannya sangat jauh. Ada pun perbedaan jama'at tunggal, perbedaan domirnya. Itu sama sekali tidak merubah inti sehari Al-Quran. Justru perubahan-perubahan fatal seperti itu terjadi di kitab mereka sendiri. Lalu menuduh Al-Quran itu berubah-rubah. Sepertinya mereka panik sendiri karena terlihat jelas perubahan-perubahan yang fatal itu. Untuk menutupi itu semua, dicari lah kesalahan perbedaan-perbedaan dalam Al-Quran. Yang justru itu menjadi bumerang untuk